Tegu Jaki tahu perselingkuhan Paula Perhopen? Tegu Jaki ternyata sudah tahu cukup lama tentang dukan perselingkuhan Paula Perhopen. Dia mengaku, mengetahui semua itu dari baim Wong, yang memperlihatkan semua buktinya padanya. Ya, saya tahu dukan perselingkuhan itu dari baim langsung. Jadi saya nggak lihat dari berita, dia curhat. Kaget juga sih ya. Tegu Jaki mengatakan, sudah tahu perselingkuhan Paula Perhopen sejak setahun silam. Karena dari awal curiga masalah itu, baim Wong kerap berdiskusi padanya. Sebagai sahabat, saya hanya bisa mendengarkan. Karena tahu bukan saya yang menjelani dan merasakan. Semua saya balikkan kepada baim, katanya menampokkan. Tegu Jaki mengupakan mak comblang yang memperkenalkan baim dan Paula. Setelah perkenalkan itu, ternyata tak butuh waktu lama bagi baim meniminang Paula. Mereka pun menikah pada November 2018. Peransai sebenarnya selesai saat mereka berkenalan dengan menikah. Kalau terlihat kemudian bahwa mereka memuskan berpisah saat ini, itu di luar kapasitas saya. Tentunya. Baim Wong resmi mengakturkan permohonan cerai talak pada sedugaan Perhopen di pengadilan agama Jakarta Selatan. Pada 8 Oktober 2018. Baim menjelaskan alasannya memilih berpisah karena salah istri berselingkuh. Menariknya, menurut baim sosok pria selingkuhan Paula Perhopen adalah sahabatnya sendiri.